Halo semuanya, saya Muhammad Fadil di video kali ini saya akan men-share gimana caranya saya bisa mendapatkan soft pink ataupun peach skin untuk skin tone pada foto wedding yang biasa saya kerjakan sebelum video ini masuk pada inti pembahasan saya akan mulai video ini dengan bagaimana teknik pengambilan dan settingan kamera saya jadi seperti yang teman-teman ini adalah foto mentahan ataupun file raw dari foto yang biasa saya ambil jadi untuk settingannya sih biasanya saya menggunakan picture style standar dengan value sekitar minus 2 untuk kontras minus 2 untuk saturasi dan 0 untuk subness ada beberapa hal yang biasanya harus saya perhatikan untuk mendapatkan skin tone yang agak keping-pingan gitu jadi yang seperti yang teman-teman lihat disini jadi ini udah udah di edit ya warna kulitnya udah agak keping-pingan gitu dan ini adalah mentahannya pertama yang biasanya saya perhatikan adalah yaitu untuk kesetaraan cahaya saya akan menyetarakan semua spot disini biar yang ini keliatan gelap dan ini juga mungkin bisa kita turunkan oke saya rasa mungkin cukup nah jika sudah kita juga akan terapkan untuk beberapa foto tentunya yang ini juga ini saya rasa sudah oke yang ini mungkin cukup gelap kita agak terangkan oke saya rasa cukup nah jika sudah saya akan mengekspor raw ini terlebih dahulu saya akan ekspor langsung ke jpeg langkah berikutnya adalah saya akan meretouch terlebih dahulu foto ini sebenarnya langkah ini tergantung teman-teman jika teman-teman pengen meretouch itu mungkin lebih bagus jika tidak juga tidak ada masalah sama sekali hanya saja saya lebih saya sudah terbiasa untuk meletouch foto seperti ini jadi ini pure dari settingan kamera hanya di proses editing hanya saya naikkan beberapa level untuk exposure nya agar foto terlihat lebih terang ataupun jika foto terlalu terang dibuat agak sedikit gelap mungkin seperti itu untuk step selanjutnya untuk step selanjutnya adalah kita langsung import foto kita ke lightroom nah jadi disini saya sudah sediain satu preset nanti tentunya kita akan coba langsung apply nah penting untuk teman-teman ketahui bahwa kemungkinan besar preset ini gak bakal langsung bisa terpasang dengan sempurna tentunya ada beberapa settingan mungkin yang perlu teman-teman ubah nah untuk mendapatkan skin tone yang agak soft pink kayak gini saya hanya biasanya saya hanya bermain di sini HSL atau color ini oke biasanya saya hanya merubah di orange di bagian orange maupun saturasi ataupun hue biasanya saya hanya bermain di sini oke jika seperti ini terlalu rasanya terlalu pink mungkin bisa turunin saturasinya oke bagian kuningnya untuk presetnya mungkin bisa download nanti di deskripsi di bawah nanti saya sediakan linknya ini juga ini tinggal pasang ini ini sekedar disclaimer aja kalau preset yang saya bikin ini saya gak tahu kalau untuk maaf sebelumnya kalau untuk klien yang katakanlah warna kulitnya agak sedikit gelap apakah ini bisa bekerja atau enggak saya enggak tahu kalau seandainya kemungkinan besar enggak bisa mungkin nanti teman-teman coba ubah di HSL ini aja oke mungkin cukup sekian video kali ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye